Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Misterius, apa kabar? Kali ini saya akan menjelaskan beberapa jejak-jejak keberadaan Fir'aun yang terdapat di kerajaan Inggris yang mungkin dapat menguatkan pendapat beberapa sejarawan muslim dan sejarawan dunia yang menyatakan bahwa Ratu Elizabeth II adalah keturunan Fir'aun Mari kita bahas Ada pun jejak-jejak keberadaan Fir'aun di kerajaan Inggris antara lain Yang pertama Stone of Jacob atau disebut dengan Batu Jacob yang tersimpan di bawah tahta Ratu Elizabeth II Yang kedua Kalau kita perhatikan dengan seksama, prosesi penobatan Ratu Elizabeth II dilakukan pada sebuah simbol yang menyerupai Piramida Mesir Yang ketiga Pada bagian bawah mahkota kerajaan terdapat 12 batu yang masing-masing melambangkan 12 suku Yahudi Yang keempat Union Jack, bendera kerajaan Inggris Warnanya merah, putih dan biru merupakan warna yang terdapat dalam 3 mahkota kerajaan Mesir Yang kelima Tongkat kerajaan Inggris berasal dari Mesir kuno Tongkat ini digunakan oleh Dewa Mesir, yakni Dewa Amon dan Fir'aun Yang menyebut diri mereka sebagai anak dewa Kini, tongkat tersebut digunakan oleh Ratu Elizabeth II Yang keenam Lambang lebah ditemukan pada pakaian kerajaan ratu Lebah merupakan simbol kerajaan Mesir Yang ketujuh Simbol pada jubah tentara Inggris merupakan asal-muasal kaum Yahudi Yang kedelapan Kuil atau rock yang dipakai pangeran Charles berasal dari Fir'aun yang mengenakan kuil berwarna putih Dakar di atas hanyalah sebagian dari bukti keberadaan Fir'aun di kerajaan Inggris Bagaimana Sobat Misterius? Apakah menurut kalian jejak-jejak keberadaan Fir'aun yang saya sebutkan di atas hanyalah kebetulan semata? Atau memang benar? Kalau itu merupakan bukti bahwa Ratu Elizabeth II adalah keturunan Fir'aun? Komen di bawah ya